Intro 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 Eet, 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 bentar cuy, bentar, bentar nih Sebelum kalian lanjut ke videonya disini Gue mau kenalin word baru Yang masih fresh banget Yang cocok dan membantu buat kalian para farmer Dan juga para master-master sejati nolap seperti gue cuy Dan nama wordnya adalah Kantin Seed cuy Kan langsung aja cek Langsung ke kantin seat Ini adalah word fans potapi seat cuy Agak beda sedikit dari fanspot-fanspot pada umumnya yang jualan blok-blok Disini kita bakal bisa jualan seed-seed seperti SSP, RSP dan juga Farmable Jadi ini cocok banget buat kaliannya para petani-petani gerotopia Yang males banget buat jualan seed-seed hasil farming kalian ataupun masing kalian Nah kalian bisa langsung aja pergi ke world yang namanya Kantin Seed Disini disediain fanspot yang khusus kejualan seed-seed SSP, RSP dan juga Farmable Dan untuk harga masing-masing spotnya juga terbilang cukup murah banget dan merakyat bagi petani-petani gerotopia Jadi apalagi yang kalian butuhkan disini bakal disediain Kalian lihat sendiri ada banyak-banyak item-item seed-seed yang bisa kalian jual di world Kantin Seed Dan buat kalian yang pengen beli fanspot di Kantin Seed jangan lupa baca dulu peraturan-peraturan yang udah disediain sama si ownernya si Bang Arzi cuy Dan kalian juga langsung bisa subscribe ke channelnya Bang Rearzi Karena disana bakal ada live yang khusus buat kolek-kolek vending hasil fanspot kalian cuy Jadi tunggu apa lagi langsung aja ke Kantin Seed Yuh 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 dan halo guys balik lagi bareng gua Fox di channel Fox Leaf tentunya channel kesayangan kalian semua Dan seperti biasa di video kali ini gua bakal membuat metode profitan buat kalian yang males-males buat nge-break, buat nge-farna Nah jadi disini kalian wajib banget buat ikutin cara profit yang gua lakuin ini cuy Terbilang cukup mudah cuma splash harvest jual udah cuy Profit kita gak usah nge-break nge-break gak usah nge-farming intinya cuy Dan sebelum lanjut ke videonya disini gua bakal beli dulu yang namanya Farm Science Station Nah disini kita bakal beli Farm Science Station 1 world atau mungkin 2 world kayak gitu temen-temen Karena kenapa? Karena kalau kita mass project terus kita cuma beli ngandelin full pack Apalagi sekarang full pack itu harganya mahal banget Sepuluh sampai sebelas persatu gak ngotak Dan itulah alasan gua kenapa gua memilih untuk beli Farm Science Station sendiri Karena kenapa cari full pack sendiri itu susah cuy kalau cari yang murah Kemudian gua ingin apa ya Setidaknya gua pengen memperkecil modal kita buat mass project Ataupun ngelakuin metode-metode profitan cuy Jadi buat kalian yang punya modal lebih Gua saranin kalian buat beli aja Farm Science Station sendiri Lebih baik kalian harvest sendiri daripada kalian beli full pack yang harganya udah gak ngotak 10-11 persatu 12 persatu itu sekarang Susah banget cuy dicari Dan oke tanpa basa-basi langsung aja disini gua bakal beli dulu yang namanya Farm Science Station cuy Let's go Dan oke setelah kita udah selesai buat beli Farm Science Station Kita langsung aja lanjut ke metode profitnya cuy Dan seperti biasa disini gua udah siapin bahan-bahannya di off-record Dan untuk bahan yang pertama yang kalian butuhkan yaitu cave background sheet cuy Di harga mungkin 200 per HL atau enggak 1000 per 3 WL cuy Disini gua beli 1000 per 3 WL Kalian bisa cari cave background sheet itu di buy cave ataupun di buy dirt cuy Tapi gua disini carinya di buy dirt Disitu banyak banget orang yang jualan Dan untuk sheet yang kedua disini kalian butuh yang namanya port kulis sheet cuy Di harga 6 per 1 itu harga yang normal untuk harga yang sekarang Kalian bisa cari di shop-shop SSP Bahkan di SSP gua gua juga jualnya 6 per 1 Karena itu harga yang terbilang agak sedikit mahal Tapi juga enggak terlalu mahal sih sebenernya Kalau dibilang murah juga enggak Karena kalau murah itu 7-8 per 1 cuy Dan sekarang kita bakal langsung aja coba splash Dan untuk modal kita yang udah kita keluarin disini Gua udah keluarin modal sekitar 170 WL Untuk masing-masing sheet yang udah kita beli ini cuy Dan oke cuy Tadi bapak sepasi langsung aja kita splash Dan buat kalian yang penasaran disini kita bakal buat yang namanya pickax cuy Nah pickax Dan untuk masa tumbuhnya sendiri hanya sekitar 1 jam setengah Jadi cocok banget buat kalian yang males ngelakuin profitan Ataupun ngebreak ataupun farming Nah itu cocok banget buat kalian cuy Dan oke sambil nanam mungkin disini gua bakal sedikit jelasin ke kalian Kenapa gua beli port kulis di harga 6 per 1 Bang itu kan mahal banget bang 6 per 1 Kenapa gua beli 6 per 1 Kalau gua beli 7-8 per 1 Sebenernya bisa cuy Tapi kenapa Itu carinya susah banget yang nomor 1 Dan yang kedua gua kasihan ke kalian Kalau harus cari sheet yang bener-bener murah cuy Jadi disini gua tag harga normal untuk sekarang Mungkin gak normal sih sebenernya Mahal cuy sebenernya Tapi gak apa-apa Disini gua pastiin Pasti jamin kalian bakal profit cuy Intinya kalian ikuti naik Step-step yang udah gua lakuin ini cuy Dan oke tanpa basa pasi Langsung aja kita tanem Dan mungkin nanti bakal langsung gua harvest Pas pohnya siap buat kita harvest Dan seperti biasa cuy Kalau kalian harvest Kalian wajib pake yang namanya Full pack dan DJS soru cuy Oke Dan seperti biasa Let's go Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan oke cuy Akhirnya disini gue udah selesai harvest Dan buat kalian yang harvest Kalian wajib pake full pack Dan tadi gue udah ngabisin sekitar 100 full pack doang cuy Jadi gue cuma habis 100 full pack Untuk 1000 pohon pickaxe Dan buat kalian yang beli Kalian cuma habisin mungkin 8 wlan Dan disini kita mendapatkan sekitar 2882 pickaxe cuy Bayangin Dan disini sekarang kita bakal setting harga dulu Sebelum kita jualan Disini gue bakal jual 10 persatu Ini harga pickaxe yang normal cuy Dan untuk jualannya kalian bisa langsung aja Pergi ke buy pickaxe Ataupun kalian bisa promosiin di discord ehemo Ataupun discord discord yang lain cuy Terserah kalian Mungkin grup WA juga bisa Grup facebook juga bisa Tapi disini gue bakal promosiinnya Cuma di discord ehemo doang cuy Dan oke Tanpa pas-pasih Dan gue ini juga ngantuk banget cuy Udah malem Dan let's go Dan oke Inilah waktu yang kita tunggu-tunggu Ternyata gak susah buat jualan Hampir 3000an pickaxe cuy Dan disini gue record sekitar Jam 5an sore Jam 5 sore Kan tadi kita jualannya subuh cuy Hampir kurang lebih Mau sahur Gue jualan Dan sekarang langsung Laku sold out Dan mungkin ini adalah item yang laku keras cuy Bayangin Ini sekitar jam berapa Jam 17.19 Cuma Sekitar hampir 12 jaman lah 12 jaman Gue jualan ini Pickaxe 3000 pickaxe loh cuy Bayangin Itu cuma dari 1000 pohon Jadi ini mungkin salah satu profitan Yang wajib banget Buat kalian cobain cuy Apalagi kalian yang males-males Dan cocok banget Buat kalian yang males Buat nge-break Dan oke Langsung aja Langsung aja kita collect Untuk WL-nya cuy Dan oke Disini sisa 2W 2PX Dan oke Kita Udah dapet 2DL 88WL cuy Atau 288WL Bayangin Dan sekarang Waktunya kita buat Hitung-hitung Buat modalnya cuy Dan oke Untuk modalnya sendiri Kita disini Habisin Sekitar 170WL Tapi ini gue Catat 170WL Ini bukan termasuk Dengan full pack cuy Tapi Kalau kalian pake full pack Sekitar 100 full pack Ya mungkin sekitar Kalian nambah lagi Sekitar 7WL 7-8WL Jadi seperti biasa Langsung aja Disini kita langsung Dropin dulu Untuk modal yang Udah kita keluarin cuy 170WL Dan sip Jadi disini kita Clear profit Sekitar 118WL Kalau mungkin Kalian pake Beli full pack Ya mungkin Kalian cuma Clear profit Sekitar 110WL Jadi 8WL Buat beli full pack Oke 110WL Cuma nanem doang Dan waktu tumbuhnya Cuma sejam Itu bener-bener profit Yang gila banget cuy Itu pun cuma Seribu pohon cuy Bayangin Kalau kalian punya 2000 2 farm 5 farm pickaxe Bayangin Kalian bakal profit Berapa cuy Tapi tentunya disini Gue juga gak saranin Buat kalian Ngemas pickaxe ini Banyak banget cuy Apalagi buat kalian Yang males Buat promosi Nah itu Gue saranin Kalian cuma buat Seribuan Seribuan pohon doang Gak usah Banyak-banyak Sampai 2000-5000 pohon Gak usah cuy Gak usah terlalu Ngarep buat profit Yang gede Yang penting kalian Profit kecil-kecil Tapi Tentunya Lancar cuy Berharinya kalian bisa Stock terus Dan ini mungkin juga Bisa buat Profitan utama kalian Ataupun Mungkin bisa juga Buat Profitan sampingan kalian Dan buat kalian Yang bingung Cari seat Seat port kulis Kalian langsung aja Pergi ke kantin seat Disitu ada 3 vending spot Yang jualan Port kulis Dan harganya sama 6 persatu Disitu Gue beli juga Di kantin seat Buat Project sekarang ini Gue beli juga Di kantin seat Padahal gue promosiin Kantin seat Tapi gue juga beli Di kantin seat Gak-gak cuy Canda-canda Dan oke Mungkin sampai disini dulu Video gue kali ini Dan semoga kalian bisa Maksimalkan profit Yang udah gue ajarin Ke kalian ini cuy Dan buat kalian yang baru Gabung ke channel ini Kalian jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara Like Subscribe Aktifin juga loncengnya Dan share ke teman-teman kalian Agar gue bisa Lebih semangat Buat konten-konten Profitan Untuk kalian cuy Tentunya Road to Raimen kita juga Dan oke Seperti biasa Gue Fox Live Pamit undur diri Thank you